Keluarga Bos Q, oke! Hola Bos Q, akhirnya kita ketemu ya. Pasti pada nungguin kelucuan Bos Kiano kan? Kira-kira papa bayi mau ngapain Kiano ya di episode kali ini? Kita nonton aja yuk, hanya di Keluarga Bos Q. Oke! Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa? Ada acara baru ya? Namanya apa sih? Keluarga Bos Q! Hai semuanya, selamat datang di Keluarga Bos Q! Di sini kita akan ada kayak... Ini acara keluarga ya sayang? Pemainnya siapa sayang? Kita, sepertinya. Kita jadi kekurangan honor nanti bikin acara sendiri, ada saya, ada Paula, sama Kiano. Jadi di sini tuh bercerita mudah-mudahan ya kedepannya mengenai keluarga kita, jadi apa aja yang kita lakuin di sini ya sayangnya? Keseruan-keseruan, apalagi kalau Kiano tuh, Paula tau, Paula sendiri tuh yang tau perkembangannya sekarang seperti apa ya? Bener banget! Tuh, dia liatin tuh. Kalo misalkan dia ketawa, ini panjang ya? Kalo ga ketawa, ga panjang acaranya. Coba ya, kita tes sih. Bismillahirrohmanirrohim. Kiano! Mela! 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 Ketawa sih? Ketawa aku lihat tuh! Panjang! Panjang! Terima kasih! Coba sekarang ketawanya yang sangat-sangat gembira. Satu, dua, tiga, 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 tiga. Oke, what's cute? Ini perkenalan kita ke-3. Jadi kita di sini juga cu, kita pindah yuk. Oh, kita kasih lihat rumah kita dulu sayang. Ini akan jadi set kita terus nantinya. Jadi, oh dia mau ke sana dulu. Let's go, let's go. Tuh, ini biasa apa sayang, di sini? Ini loang makan. Ruang makannya kita. Ruang kita kalau misalkan ada permasalahan keluarga. Enggak sih, enggak di sini. Oh enggak, di mana? Di kamar. Di kamar. Jadi kalau kita baku hantam, di atas. Baku hantam, enggak lah bos. Di sini kita aman-aman saja. Nah ini yang baru dirubah nih ya, sayang. Iya, luar outdoornya. Kita buka tapi agak hujan, jangan nih. Iya, jadi outdoornya baru kita ubah. Jadi semenjak pas Kiana lahiran, langsung kita ubah tuh. Ubi ini karena sarang, apa tuh sayang? Sarang kecoa. Sarang kecoa, sarang nyamuk semua. Jadi diratain langsung digajadin paras Jogja semuanya di atas. Airnya bagus. Iya sayang ya. Terus kita juga, sini deh. Kita mau kasih lihat juga di sini sebelum kita ke atas nanti aja. Wah, agak berantakan bosku kita apa adanya aja ya. I'm sorry, Dori Mori. Tuh, sayang di sini kita ngapain? Kita biasanya nonton. Harusnya biasanya nonton. Tapi end up-nya dia main game, aku nonton sendiri. Pokoknya di keluarga Bapau ini kita akan mengupas kegiatan kita ya. Dan sekarang ini ada yang paling-paling-paling gila seluruh dunia. Apa tuh? Jadi kita, jadi Paula kemarin tuh komplain. Jadi ini mau diapain? Hah? Hah? Katanya mau dipotong gimana? Tapi kan kita emang bisa memotong rambut. Bisa lah. Belajar maksudnya berdoa dulu. Ini harus dipotong sayang, lihat tuh. Iya, iya. Mau dipotong gimana? Jadi ini harus dipotong. Digundul. Dijinin dulu, di apa? Digundulin. Nggak tau, ketawa dia. Dijinin, di sini apa? Di, apa sih sama? Si Sasak. Eh, di papas ya. Di papas, pokoknya ini. Lu bisa nggak ya gitu ya? Itu dia. Beli belum? Alatnya ada tuh, coba. Aku lihat dulu ya. Kita terima sana. Oh iya, ini ya. Ini ya. Ini ada buat orang gede sama anak kecil. Aku sih udah beli tuh, sayang. Wow. Oh siuh. Kita akan potong rambut Keanu loh. Ini episode satu ini agak menegangkan loh. Berdua belum pernah potong rambut. Orang dewasa tapi langsung potong rambut Keanu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya papa ya? Jadi kita akan memotong rambut Keanu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku takut loh bener-bener. Dari-di-di kayak gimana lagi? Oh iya. Ini bener tegang nih gue. Tuh, ngasih baru. Oh. It's in the box bro. Kalau dia mah santai aja. Dia belum ngerti. Kalau nggak ngerti, nanti paling bapaknya dimarahin. Oke, sayang ini aku belum seles. Aku sambil berdoa dulu ya. Aku takut juga, sayang. Oke, aku berdoa dulu supaya bisa. Beneran, Keanu papa nih mau potong rambut Keanu nggak apa-apa ya? Sayang ya? Oke ya sayang ya? Gemes. Dia tuh bayi gemes banget. Dia ontinya banyak di seluruh Indonesia. Sayang aku sholat dulu. Ya? Oke. Nah bos Q, papa bayi deg-degan banget nih kayaknya. Sebelum botakin Keanu, mau berdoa dulu ya biar lancar pas cukur Keanu-nya. Oh iya, Keanu itu selalu diajak papa baim loh kalo sholat. Lucu banget ya bos Q. Jadi dia itu sering banget nemenin sholat. Wih, biasain. Dia tuh pasti diam. Dia tuh pasti diam. Dia tuh pasti diam. Gemes gitu. Mau sholatnya tarawa juga pasti diam. Dia tuh senang. Kalo suka ngeliat-ngeliat bukan ke arah kita. Bukan ke arah kita, suka kita bilangnya ngeliat-ngeliat malaikat ya gitu. Jadi dia tuh emang nggak pernah jarang nangis nih kalo soal ini gini. Kalo teman mau makan, mau ini aja. Kamu udah siap mau dipotong rambutnya? Hih, udah siap belum? Coba kasih ketawa yang keren. Udah siap belum? Ini siap? Udah? Oke. Let's go. Kita coba cukur. Wuh, sainan papa nih. Haduh, coba ya. Kiano, gimana Kiano? Kita mau potong rambut Kiano? Jadi gini, kemarin tuh sempet nanya-nanya juga kan. Ke mana? Ke Gigi, terus kan. Eh Gigi, kan karena ini pandemi kan. Biasanya memang ada tukar orangnya yang bisa datang ke rumah. Yang kayak waktu itu aku setelah melahirkan kan perawatan kan. Buat perut, lakasi, apa segala macam memang ada orangnya. Nah, itu bisa nyukur rambut juga. Nah, kebetulan karena butari namanya. Nah, karena kita lagi pandemi kayak gini. Jadi kayaknya gak mungkin kita panggil-panggil orang juga. Nah, akhirnya aku tanya, Gigi, Gigi gimana Gigi? Kalo misalnya nyukur gitu. Katanya mereka justru kalo nyukur tuh pake silet gitu loh. Silet. Silet itu jadi kayak digituin. Hah? Gak berani lah kok pake silet gitu kan. Orang pake ini aja. Alat belum tentu berani gitu. Jadi memang biasanya katanya kayak mamanya Gigi tuh dulu pernah nyukur. Adiknya pas ngemacu pake silet itu gitu. Jadi disiletin sekali. Satu kali itu airi. Jadi pernah lihat sih. Cuman kayaknya gak berani praktekin. Karena kan silet. Aduh. Ini kan tipis banget ya. Nah, sekarang baru nih kita mau cobain pake alat. Kamu mau Fiano. Habis mama terpaksa harus iniin kamu. Soalnya belakang kamu tuh rambutnya gak pada numbuh sayang. Gimana nih? Ini udah numbuh sih. Lihat nih deketan nih. Ini udah numbuh. Tapi kok tipis nih tuh depannya tuh. Tuh. Udah numbuh tapi tipis tuh. 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 Yang belakang. Gimana sayang? Kamu gak apa-apa? Lihat. Tuh. Tuh. Waktunya mama Paula dan papa Baim botakin Kiano. Kianonya anten banget nih bos Kyo. Pastrah banget kayaknya. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohim. Bismillahirrohim. Kiano. Anak mama. Oke. Tunggu. Bismillahirrohim. Pahaya gak sih nih? Enggak kan? Gak tau sayang. Coba. Bismillahirrohim. Bismillahirrohim. Dia berisik itu dari belakang itu lo kayak. Hah? Dia berisik loh ya? Nengok-nengok. Dia pasti berisik lah. Bismillahirrohim. Aduh. Apa sih? Kaget. Ini gini ya? Bismillahirrohmanirrohim. Ini sakit gak sih? Dikitin. Itu dia kamu deh cobain. Ini aku cobain. Hah? Sini. Dikit aja. Coba gue cobain dulu. Sakit gak sih? Nah, sebelum cobain cukurannya ke rambut Kiano. Papa Baim mau cobain dulu. Takutnya Kiano kesakitan. Ini gimana? Coba ini gimana? Sayang, sayang. Hah? Ah! Jelek sayang. Yah! Ih si Paula ngaco. Gue jadi gak ada jambang. Ngaco nih. Ini buat yang botak. Yah elah. Kacauan rambut gue. Kamu lagi pake gini-gin. Tuh! Yah jambangnya Papa Baim botak, Goskyu. Papa Baim yang cukur sendiri, dia yang marah-marah sama Mama Paula. Aduh, Papa Baim. Hah? Ini. Salah aku. Kamu bilang ditempel ini giniin. Abis langsung. Eh, ini juga saya. Hah? Gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. 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 Itu gini. Ada hitam-hiti. Gini gimana? kamu lih kok ini abis ini engga gimana sih gimana caranya nanti jelek banget kenapa kamu ini tinggi banget nah gimana sih oh iya bener oh iya bener kamu kan si dia sam yang diri kok juri kok jelek kok jelek gini gue caranya ayo semangat papa baim beresin cukurannya kiano ayo 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 ini susah banget loh bosyu ini saya tuh tegang loh ini takut ada kenapa-napa yuk bismillahirrahman gimana sih pelan-pelan ya sekarang bagian belakangnya nih botak main kiano oh no waduh kiano sampe ketiduran boskyu saking nikmatnya dicukurin papa baim anakku botak ini khusus untuk keluarga boskyu episode 1 aku kasih alhamdulillah alhamdulillah papa baim dan mama paula berhasil botakin kiano kiano makin ganteng ya boskyu setelah kemarin rambutnya kayak nanas gara-gara papa baim yang gail banget kiano udah gede banget ya boskyu jadi inget pas mama paula lahirin kiano kita lihat yuk gimana sih detik-detik kiano dilahirkan gimana gimana paim gimana gila 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 Terima kasih. Terima kasih.